Nah di video tentang PPDB tahun 2022 di jenjang SMA dan SMK ini Yang selanjutnya saya bahas tentang bagaimana cara pendaftarannya, linknya, jadwalnya itu seperti apa Kita lihat disini Pendaftaran dapat melalui berbagai cara Jadi yang pertama adalah dalam jaringan online Teman-teman usahakan bisa mendaftar secara mandiri Ini melalui operator sekolah asal Jadi operator ini bukan hanya orang yang di bidang dapodik ya Bisa juga guru kalian tapi dia memang ngerti bagaimana melakukan pendaftaran Ini di halaman website resminya di ppdb.distik.jabar.go.id Atau kalian datang ke sekolah tujuan Ini offline Jika, tapi jika ada kendara jaringan internet Oke, silakan nanti kalian datang ke sekolah pilihan ke satu Karena kalian bisa memilih tiga pilihan kan Nah ini pendaftaran dimulai dari jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 8 malam Ini untuk yang jaring Tapi kalau yang mau datang ke sekolah itu sampai jam 2 siang ya teman-teman ya Nah kita lihat di slide berikutnya Ini tanggal-tanggalnya Diingat-ingat jangan sampai nanti Jadi kalian sangat-sangat nyaman Dianggapnya belum mulai Ternyata sudah tuntas Untuk jenjang SMA dan SMK Untuk tahap 1 Untuk tahap 1 Tahap 1 itu tadi apa saja Afirmasi, perpindahan tugas, dan prestasi Itu dimulai tanggal 6 Juni sampai dengan 10 Juni At least dari video ini dibuat Ini tinggal satu bulan lagi teman-teman Ini tinggal satu bulan lagi Kalau teman-teman ternyata belum beruntung Belum bisa diterima di tahap 1 Teman-teman bisa mengikuti seleksi di tahap kedua Yaitu kalau SMA melalui jarur genasi Kalau SMK melalui jarur prestasi raport Itu dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 Ini ya diingat-ingat ya Jadwalnya ini Oke Nah lihat teman-teman Saya coba Nah ini Ini untuk yang tahap 1 teman-teman Untuk tahap 1 tadi yang pendatarannya 6 sampai 10 Juni ya teman-teman Ini daring oleh sekolah Ya ini Http sekolah PPDB Distrik Jabar Oke ini yang tadi ini ya SMK ini juga sama Online 13 sampai 15 Juni nya Pemotahan afirmasi Ini ya Nanti kalau yang di SMA SMK Ini ada uji kompetensi atau tes minat bakal Oke ini dari tanggal 13 sampai 15 16 17 nya Ini akan ada rapat koordinasi Dewan guru Terusnya ke cabang dinas Kepala sekolah Ini akan ada rapat koordinasi dulu nih Nah baru tanggal 20 Juni Itu pengumuman PPDB tahap 1 Ini disini dibilangnya SMA SMK Masing-masing atau website PPDB Hasil pengumuman diambil ke sekolah Tentang Jadi nanti pengumumannya ada di sekolah Biasanya pakai website telah sekolah sekarang Oke 21 22 Ini daftar ulang teman-teman Jangan sampai kalian tidak melakukan daftar ulang Karena kalau misalnya tidak melakukan daftar ulang Maka kalian dianggap mengundurkan di tahap 1 ya Nah untuk tahap 2 nya Akhirnya kita lihat 23 sampai 30 Ini tadi pendaftarannya secara online ya Oke secara online Carunya donasi 1 sampai 4 Juni Ini tes minat dan bakat Atau uji kompetensi untuk SMK Oke Misalnya 5 Juli Ini ada rapat Dewan Guru Oke 6 Juli nya koordinasi satuan pendidikan 8 Juli nya baru pengumuman tahap 2 Oke Sama seperti tadi Ditungguin di web sekolah 11 sampai 12 Juli nya Daftar ulang tahap 2 Oke Daftar ulang tahap ke 2 Oke Ini kalian harus sekali lagi Harus daftar ulang Kalau tidak nanti Dianggap mengundurkan diri 13 sampai 500 Juli Ini nanti kalian sudah mulai masuk yang diterima Ikut masa pengenalan lingkungan sekolah Dan 18 Juli nya Sudah mulai tahun ajaran baru Jadi itu adalah jadwal Pendaftaran PPDB tahun 2022 ya Terima kasih